Bisik doa waktu pagi Bapak di sorga kami membutuhkan kuasamu untuk mengerti kebenaran pagi ini Tolong arahkan pikiran kami untuk senantiasa memikirkan akan keendam Nilai doa kami Tuhan berfirmanlah kami siap mendengarkannya dalam nama Yesus Amin Ayat inti kita hari ini diambil dari Yohanes pasal 16 ayat yang ke 7 Firman Tuhan berkata Namun benar ku katakan ini kepadamu Adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi Sebab jikalau aku pergi penghibur itu akan datang kepadamu Tetapi jikalau aku pergi aku akan mengutus dia kepadamu Saudaraku Penghibur yang dijanjikan Kristus akan diutus setelah dia naik ke sorga Adalah roh dalam segala kepenuhan kalahan Memperlihatkan kuasa karunia ilahi bagi semua yang mau menerima dan percaya Kristus sebagai juruselamat pribadi Dengan para pekerja yang mengabdi bagi Allah Dimanapun ditempatkan Roh kudus tinggal disitu Perkataan yang diucapkan kepada para murid adalah untuk kita juga Penghibur itu adalah milik kita juga Sebagaimana mereka Tidak ada penghibur seperti Kristus Begitu lemah lembut dan tulus Ia tersentuh oleh perasaan akan kelemahan kita Rohnya berbicara ke hati Keadaan mungkin memisahkan kita dari teman-teman kita Lautan luas dan bergelombang mungkin Tengah bergulung di antara kita dan mereka Meskipun persahabatan tulus mereka tetap ada Mungkin mereka tidak bisa memperlihatkannya Tetapi tidak ada keadaan Tidak ada jarak bisa memisahkan kita dari penghibur surgawi Dimanapun kita berada Kemanapun kita pergi Dia selalu ada disana Yang diberikan menggantikan Kristus Bertindak menggantikan dia Dia selalu ada di sebelah kanan kita Mengucapkan kata-kata lembut dan menenangkan Mendukung, mempertahankan Meninggikan, menceriakan Pengaruh roh kudus adalah kehidupan Kristus dalam jiwa Roh bekerja di dalam dan melalui siapa saja Mereka yang mengetahui berdiamnya roh ini Menyatakan buah-buahnya Kasih, sukacita, damai sejahtera, panjang sabar, kelem melembutan, kebaikan, iman Roh kudus dan kiasa tinggal di dalam dia yang mencari kesempurnaan karakter Kristus Roh kudus memperhalus motif murni Prinsip aktif dan hidup yang memelihara jiwa-jiwa yang berjuang, bergumul, percaya dalam segala keadaan darurat dan dibawa setiap pencobaan Roh kudus memelihara orang percaya di tengah kebencian dunia Di tengah ketidakramahan sanak saudara, di tengah kekecewaan, di tengah kesadaran tentang ketidaksempurnaan, di tengah kesalahan hidup Tergantung pada kemurnian dan kesempurnaan Kristus yang tiada banding Kemenangan pasti bagi dia yang memandang kepada penyelaras dan penyempurna iman kita Dia telah menanggung dosa kita Agar melalui dia kita bisa memiliki kesempurnaan moral Dan mencapai kesempurnaan karakter Kristen Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan untuk tuntunanmu saat ini Biarlah firman kebenarannya akan terus menuntun kami ke dalam segala kebenaran Dan kami akan terus menjadi anak-anak Tuhan yang tetap setia sampai hari maranata Tuntunlah kami hari ini Biarlah berkat-berkat sorgawi akan jadi bagian kami Karena kami percaya ada berkat yang Tuhan sudah siapkan untuk kami Bila doa kami Tuhan untuk menyerahkan kehidupan kami dan rencana kami hari ini Hanya dalam nama Yesus Tuhan yang juru selamatkan Amin